Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi mod terbarunya itu seperti apa Langsung aja kita review teman-teman Langsung aja kita masuk ke gamenya Oke jadi ini adalah game Dudea T4 versi terbaru teman-teman Oke teman-teman jadi disini kita udah masuk ke dalam game Dudea T4 Oke seperti biasa sesuai judul video Kita bakalan nge-review mod dari Chanormus ya Ini adalah mod terbaru Oke jadi ini adalah mod terbaru Dan disini untuk modnya itu versinya itu P1.3 ya 0.9.0.5 teman-teman Untuk versionnya itu kita membutuhkan internet ya Atau koneksi internet teman-teman ya Oke jadi disini coba-coba kalian mereview satu-satu Untuk mod ini seperti biasa Jadi untuk mod terbaru ini kita coba review dulu ya guys ya Dari player oke Jadi ini ada good mode no ragdoll Oke ini sama seperti yang di video sebelumnya Oke jadi buat teman-teman yang mau mengaktifkan uang banyak Kalian bisa pencet yang ini Unlimited special atau unlimited money ya guys ya Langsung aja kita pencet Nah ini jadi uang kita menjadi over million dollar ya guys ya Waduh banyak sekali Oke jadi next lagi kita ke Bentar kita beli dulu untuk Ini ya guys ya Gerasi ya Oke kita beli Kita beli juga untuk gerasi ini Kita beli teman-teman Nice kita langsung save Oke Bentar bukan ini Bentar save tuh yang mana sih cuy Oke ini dia Oke gamenya sudah kita save teman-teman Jadi kita next lagi Disini kita bakalan coba Disini ada player movement ya guys ya Jadi kita coba untuk aktifkan Apa aja sih disini ada no clip Movement speed dan air zoom ya guys ya Sama seperti di video-video sebelumnya Tentang pembahasan mode terbaru ini Oke next lagi ke NPC stoop ya guys ya Untuk NPC stoop seperti biasa Disini ada scale AI-Fuffle No police, no arrest Dan juga AI-Fuffle speed Dan juga bisa juga kita men-spaw NPC Atau Spaw policeman Spaw work speed dude Spaw police card Dan Spaw sweat card Dan juga Spaw police helicopter Oke Next disini juga kita bisa Mem-follow player ya guys ya Untuk player-player yang ada disini Jadinya tuh gini teman-teman Jadinya kalau kita pencet Atau aktifkan ini Maka orang-orang di dude ini Atau NPC ini Bakalan mengikuti kita Teman-teman seperti ini Nah Mereka bakalan mengikuti kita Teman-teman ya Gak tau kenapa itu ya guys ya Mungkin kita punya hutang Atau gimana Gak tau aku juga cuy Oke next lagi Disini ada make NPC dance Kalau kita mendekati Dan kita pencet ini Maka mereka bakalan Dance-dance gitu ya guys ya Atau berjoget-joget Ya Coba kita pencet Nah seperti ini Nah mereka bakalan berjoget-joget Seperti ini teman-teman Nah tuh Kalian bisa lihat sendiri Mereka kayak apa guys ya Komen-komen komentar Next lagi Kita bakalan bahas lagi Untuk mod selanjutnya teman-teman Untuk mod selanjutnya Disini ada wifon Disini ada infinite ammo Akurasi wifon Lord damage Dan rapid Solting Dan juga explosive bullet Nah untuk explosive bullet sendiri Kita itu Apa ya namanya tuh Kalau ada ledakan Atau apapun itu Kita tidak terkena damage Atau apapun Gitu lah coy ya Intinya mah Oke jadi kita next lagi Ke Bentar Oke kita ke Fisik guys ya Oke Untuk fisik ini Seperti gravitasi gitu teman-teman Atau mengatur Gravitasi gitu guys ya Dan untuk team scale itu Mengubah waktu Dari jam sekian Menjadi jam sekian teman-teman ya Atau percepat waktu gitu lah Cuy intinya mah Oke kita next lagi Oke kita next lagi ke mod selanjutnya Untuk UI Disini untuk UI Disini ada UI Disini ada UI Opacity ini Maksudnya itu seperti itu teman-teman Kalau kita Pajangin UI nya Bakalan otomatis Seperti ini guys ya Terlihat Dan kalau kita kurangin menjadi Satu Bakalan tidak terlihat Atau Transbaran guys ya Seperti itu lah Kira-kira Next kita ke Selanjutnya guys ya Nah disini Untuk hood dan map juga Belum kita bahas Untuk hood ini Seperti ini kita menghilangkan Bar darah Atau bar spesial gitu lah Dan juga bar bintang Dan kita aktifkan lagi Seperti ini Untuk maps Disini untuk maps Kita bisa menghilangkan map nya Seperti ini teman-teman Jadi transparan atau hilang Gitu lagi sih ya Oke Jadi next lagi ke rendering Disini untuk rendering sendiri Disini untuk kayak Hack grafik gitu teman-teman Kalau kita rendering nya satu Maka orang-orang nya Menjadi seperti ini teman-teman Jadi tidak terlihat Seperti itu lah Kira-kira guys ya Jadi kita coba rendering nya Pullin aja Dan kita next Disini ada vehicles juga Disini aku gak tau Vehicles itu apa Maksudnya Disini ada invisible air flames Dan juga instant tank reload Yes ya Waduh Seperti itulah kira-kira ya Dan untuk spell card Ini masih banyak banget Bisa kita coba satu-satu Disini coba Bakalan coba aja Satu dulu Yes ya Bentar Disini Kita pilih Santa Slag Ya guys ya Disini nomernya itu 53 Jadi kita tulis 53 Langsung aja Oke Dan maka bakalan muncur Santa Slag Seperti di atas situ Nah itu dia Nah seperti itulah Kira-kira Oke kita next lagi Ke mode selanjutnya Teman-teman Untuk spell card ini Sudah selesai ya Jadi kita next ke games Disini ada set time Set time itu Maksudnya seperti ini Kalau kita menggeserkan Seperti ini teman-teman Otomatis menjadi Malam pagi Atau sore Seperti itulah kira-kira Oke kita next lagi Ke sini Disini juga kita bisa Auto save teman-teman Untuk gamenya Dan disini ada mini games Disini untuk mini games Itu free zombie timer Please crazy taxi timer Maksudnya Kalau kita sedang menjalankan Misi dari zombie timer Atau crazy taxi Itu kita bakalan Tidak di waktu teman-teman Seperti itulah kira-kira Oke jadi untuk MISC itu Maksudnya seperti ini teman-teman Super juga udah pernah Menjelaskan di video-video sebelumnya Kalau kita mengklik Sebuah objek Seperti ini Nah maka Disini kita coba Objeknya seperti ini teman-teman ya Kalau kita Enable seperti ini Objeknya bakalan Hilang teman-teman Seperti ini kira-kira Oke jadi itu dia Untuk review mode terbaru Dari Chad Norbus teman-teman Jadi siapa disini Yang mau download Silahkan download Linknya ada di deskripsi Dan di video komentar juga Dan terima kasih Aku Cupsi ID Enju Gaming And see you next time Bye bye